Sebagai penyelenggara multiplexing di Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah terkait migrasi siaran dari analog ke digital yang akan dimulai dilaksanakan bertahap mulai 30 April 2022, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Barat didukung 4 stasiun transmisi digital yang kekuatannya mampu menjangkau 64% wilayah di Sumatera Barat. Migrasi siaran televisi dari analog ke digital akan segera dimulai secara bertahap pada 30 April 2022. Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga penyelenggara penyelenggara multiplexing telah menyiapkan 4 stasiun transmisi digital di Sumatera Barat. Keempat stasiun transmisi tersebut yak di stasiun transmisi Bukit Gompong, transmisi Pandai Sikek, transmisi Pasaman Barat, dan transmisi Bukit Sarai. Kepala stasiun Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Barat Yusuf Hidayat pada selasa 26 April 2022 menjelaskan, keempat stasiun transmisi digital tersebut mampu menjangkau 64% wilayah di Sumatera Barat untuk penyiaran digital. Yusuf menampakkan sejak Januari 2022, TVRI Sumatera Barat sudah memulai bermigrasi ke siaran digital. Secara prinsip, baik dari aspek SDM, peralatan, dan kesiapan juga sarana-pasarana, kita sudah siap. Bahkan sejak bulan Januari 2022 ini, TVRI Sumatera Barat sudah tidak lagi menggunakan analog. Kita sudah bersiaran dengan siaran digital, dan di 4 wilayah kita sudah memiliki transmisi digital semuanya, termasuk HD, sudah HD. Kemudian juga di dalam aspek studio, juga kita sudah full HD. Saat ini sudah ada 3 lembaga penyiaran swasta di Sumatera Barat yang menggunakan multiplexing TVRI, yakni RTV, NetTV, dan Televisi Lokal Padang TV. Sedangkan untuk lembaga penyiaran swasta yang juga ditunjuk sebagai penyelenggara multiplexing siaran digital di Sumatera Barat, dimenangkan oleh ANTV dan juga Metro TV. Terima kasih telah menonton!